Intro Amar bin As Sahabat Nabi Yang menaklukkan Mesir Sahabat Nabi Yang memang masuk Islamnya Agak terlambat Tapi perjuangannya untuk Islam Setelah itu begitu dahsyat Imam Muslim Meriwayatkan dari Ibn Syamasa Al-Mahri Seorang tabi'in Ibn Syamasa mengatakan Ibn Syamasa mengatakan Hadorna Amar Ibn As Wahua fi siyaqatil maud Kita pernah menghadiri Amar bin As Di rumahnya Amar bin As Dalam kondisi dia mau mati Sudah Nazat Sudah Dia menghadapkan wajahnya ke tembok Ini orang-orang datang Membesuk dia lagi sakit Dia malah menghadapkan wajahnya ke tembok Menangis Yang panjang sekali tangisan Wabnuhu Abdullah Anaknya bernama Abdullah bin Amar bin As Sahabat Nabi Sahabat Nabi salah satu yang banyak Meriwayatkan hadis Anak yang soleh Yang berbakti Sama orang Tuhan Kita kadang-kadang Kalau punya anak soleh Insya Allah Doakan Aba nanti ya Siap Aba sudah mati Punya anak seperti kau Lihat Abdullah Amar bin As Dia punya anak Seorang sahabat yang soleh Dia menangis panjang Anaknya berkata kepada ayahnya Ma yubki Apa yang membuatmu menangis Wahai ayah anda Amabasyarakah Rasulullah S.A.W. Bikada Amabasyarakah Bikada Mulai disebutkan Keutamaan-keutamaan abahnya Bukankah Rasulullah S.A.W. Memberikan kabar gembira Kepadamu tentang ini Tentang ini Tentang ini Supaya abahnya berhenti menangis Supaya dia merasa Senang dengan apa yang diucapkan oleh putranya Apa kata Amar bin As Qala wa huwa fi dhalika yabki Wa wujhu ilal ha'id Qala thumma akbala bi wujhi Terus bapaknya ini ngaduk ke sana Tapi akhirnya Menoleh kepada kita Faqala Lalu dia memberikan wasiat Kepada orang-orang yang ada Di kamar itu Inna afdal Mimma tuaddu alaya Syahadatu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah S.A.W. Sesungguhnya Yang paling mulia Yang dipersiapkan untuk aku Yang aku persiapkan itu Adalah syahadat La ilaha illallah Dan muhammad rasulullah S.A.W. Ini memang bekal utama seorang Untuk kematian Mankana akhiru kalami La ilaha illallah Dakhalal jan Barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah Ini saya masuk surga Ini bekal yang utama Tahu Amar bin As dengan hal itu Wala kini Tapi dia cerita Masalahnya aku ini beda Aku punya masalah Dalam kehidupan ini Qat kuntu ala atbaqin Salas Aku itu Hidupku ini Di tiga fase Fase yang pertama Dia cerita Qat ro'ay tuni Aku telah melihat diriku Ini orang yang suka Menghisap dirinya Dia akan sibuk Dengan kesalahan dirinya Daripada dengan Kesalahan orang lain Dia akan disibukkan Dengan menambal Kekurangan Kekurangan dirinya Daripada dia menambal Kekurangan orang lain Amar bin As tahu Dengan dirinya Dia bercermin Maka dia mengatakan Qat ro'ay tuni Aku telah melihat diriku Maminan nasi min ahadin Abuqad ilaya Min rasulillah Di fase yang pertama itu Tidak ada satu manusia Yang lebih aku benci Daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bagaimana Bencinya Amar bin As Kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Andai kata aku mati Dalam fase itu Nisya aku jadi penghuni neraka Pasti sudah Kemudian di fase kedua Kemudian Allah Memberikan hidayah kepada aku Menjadikan Islam di hatiku Lihat bahasanya Amar bin As Mengatakan Allah yang bagi Islam sama aku Jangan merasa Antum telah berbuat baik Sama Allah Azzawajal Jangan merasa Seakan-akan Oh Alhamdulillah Ana ini Gara-gara Ana Alhamdulillah Masjid ini jadi Bagus Ana yang punya peran besar Masjid ini jadi ramai Jangan bilang seperti itu Katakan Allah Azzawajal Yang memberikan hidayah Kepada orang-orang Sehingga datang ke rumah Allah Fa'ataitu Rasulullah S.A.W Lalu aku mendatangi Rasulullah S.A.W Li'ubayi'ahu Untuk berbaiat Kepadanya Ini berbaiat Menyatakan masuk Islam Mengucapkan janji setia Kepada Nabi S.A.W Fa'kultu Upsut yaminak Ya Rasulullah Ketika aku datang Menyumpai Nabi S.A.W Aku mengatakan Ya Rasulullah Berikan tangan kananmu Kepadaku Fa'basato yadahu Nabi S.A.W Memberikan tangannya Kepada aku Thumma inni qobattu yadi Tapi ketika itu Nggak jadi Aku menarik tanganku Nggak jadi bersalaman Dengan Nabi S.A.W Fa'kala ma'laki ya Amr Kenapa engkau? Kok engkau urungkan niatmu? Fa'kultu aratu an ashtari Aku mau Kasih persyaratan Ini orang Memasuk Islam Kasih persyaratan Subhanallah Kenapa? Dia tahu Siapa dirinya Dia tahu Kejahatan-kejahatan Yang pernah dia lakukan Maka Amr Mengatakan Ditanya sama Nabi S.A.W Ashtaritu ma'adha Apa syaratmu? Kata Amr bin As Ashtaritu ayyu'farali Syaratnya Diampuni dosa-dosaku Syaratnya Diampuni dosa-dosaku Karena Amr bin As Berfikir Kalau aku masuk Islam Tapi dosaku Yang masa lalu Yang aku ingin Membunuh Nabi S.A.W Tidak diampuni Apa gunanya Aku masuk Islam? Maka ketika Orang masuk Islam Hendaklah masuk Islam Dengan berfikir Tentang agama Allah Jangan merasa Sekali lagi Berbuat baik Kepada Islam Tapi Islam Yang telah memberikan Kebaikan Kepada kita Lalu Nabi S.A.W Mengatakan Kepada Amr Amma alimta ya Amr Annal Islam Yahdi makana qabla Wahai Amr Apa kau gak tahu Kalau seorang Dengan masuk Islam Semua dosa-dosa dia Dihapuskan Wa annal hijra Tatahdim makana qabla Dan hijrah Itu menghancurkan Dosa-dosa masa lalu Hijrah dengan fisiknya Hijrah dengan hatinya Dosa-dosa masa lalu Dia selesai Wa annal haj Yahdim makana qabla Haji Itu juga sebuah amalan Yang menghapuskan Dosa-dosa yang sebelumnya Lalu Amr bin As Menyebutkan tentang dirinya Lagi Faqat ra'aituni Setelah itu Aku melihat diriku Ma minan nasi Ahadun ahabbu ilayya Min rasulillah S.A.W Wala ajallu fi ayni minhu Gak ada orang yang lebih Aku cintai Daripada Nabi S.A.W Gak ada orang setelah itu Yang lebih aku agungkan Daripada Nabi S.A.W Walau suiltu wala ajallu fi ayni minhu Di mataku gak ada orang yang lebih agung Yang lebih wibawa daripada Nabi S.A.W Andai kata ada orang minta kepada aku Agar aku Mensifati Menceritakan bagaimana Wajah Nabi S.A.W Ma'atoktu Aku gak bisa Kalau diminta Gimana sih wajah Nabi S.A.W Aku gak akan bisa Padahal Amr bin Asini Orang yang cerdas Sampai dikenal Dahiyatul Arab Dia orang pinternya Orang Arab Tapi kalau ditanya Gimana wajah Nabi S.A.W Aku gak bisa mensifatnya Kenapa Aku gak pernah melototin Melihat wajah Nabi S.A.W Sebagai bentuk penghormatan aku Kepada Nabi S.A.W Kalau aku mati pada fase itu Aku berharap Aku menjadi penghuni surga Fase pertama Kalau mati di fase kedua Ia berharap Tidak mengatakan Dia akan menjadi penghuni surga Rojaut Seorang mu'min Ketika beribadah kepada Allah Antara takut dan harap Harap-harap jemas Aku berharap Kalau aku mati pada waktu itu Kita itu jemaah Kepingin mati Dalam kondisi taat Untuk berharap mati Dalam kondisi Sedang solat Sedang ngaji Sedang baca Al-Quranul Karim Sedang umroh Sebagian orang Berangkat umroh Kepingin tidak balik lagi Supaya dia dicabut Nyawanya disana Tapi tau-tau sampai Jakarta lagi Astagfirullah Sampai Jakarta lagi Iya ada orang yang kepingin Karena mati Husunul Khatima Harapannya seperti itu Ketika mati dalam kondisi berihram Setelah itu Ini yang aku takutkan Setelah meninggalnya Rasulullah Kita dikasih Kekuasaan Ini buat para penguasa Para pejabat Apa saja kekuasaanmu Biasanya orang Kalau duduk Di jabatannya Mulai berubah Yang awalnya Di soft pertama Akhirnya jadi imam Buat orang-orang masbuk Jadi imam Tapi khusus Buat orang-orang masbuk Allah Aku gak tahu Kondisi aku Ketika aku menjabat Jadi gubernurnya Mesir Amr bin As Subhanallah Amr bin As Ini jamaah Kalau untuk membaca Sejarah Amr bin As Pada waktu Menyerang Mesir Di perjalanan itu Dia berhasil Menghadang Rombongan Anaknya Mukaukis Raja Mesir Pada waktu itu Putrinya itu Dikirim ke Palestina Untuk menikah Dengan salah satu Raja Romawi Nama putrinya Nama putrinya Romunus Dengan emas Dengan macam-macam Dikirim untuk kesana Karena sudah dinikahkan Ketika ditangkap Maria Al-Qiptiya Gimana menurut kalian Kalau kita Balas Kebaikan Raja itu Agar tahu Dengan kebaikan Nabi kita Muhammad Itu dibalikin Rombongan itu Ke Mesir Jadi banyak Kebaikan Amr bin As Radiyallahu Ta'ala Maka Dia mengatakan Aku Tidak tahu Kondisi Aku ini Gimana Sekarang Kalau aku mati Tolong Tidak ada Wanita-wanita Yang meratap Yang menangis-nangis Yang menemani Aku ke kuburan Yang mengantarkan Aku ke kuburan Tidak ada Api-api Untuk Memeriahkan Orang Mau mati Dimeriahkan Kadangkala Pasang mercon Tidak ada Fa'idah Da'fantumuni Kalau kalian Telah Menguburku Fa'idah Alayyat Turab Sanan Itu debu Kalian Timpakan Kepada aku Ya Jangan Keras-keras Maksudnya Amr bin As Sudahlah Kalian ratakan Aku dengan Tanah Fa'idah Farautum Min Qabri Kalau selesai Kalian mengubur Aku Fa'amkuthu Inda Qabri Kalian jangan Pulang dulu Amr bin As Dia tahu Gimana kondisi Di kuburan Dia bakal Sendirian Dia bakal Ditinggal Sama semuanya Tapi dia Minta Fa'amkuthu Inda Qabri Qadramayun Harujazur Wayuksamu Lahmu Tolong Kalian Ya Tetap Di kuburan Sebentar lah Seperti Orang Menyebeleh Ontah Kemudian Membagikan Daging-daging Ya Berapa menit Kalian Tetap Di sana Supaya aku Tidak Merasa Kesepian Dia takut Ditinggal Sehingga aku tahu Bagaimana aku Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Mungkar Dan Akhir Lalu Ibnul Jawzi Berdoa Allahumma In Azab Tanih Wadad Ya Allah Kau Besok Mengazab Aku Jangan Kau Kasih Tahu Orang Orang Agar Supaya Tidak Tersebar Pembicaraan Azab Man Da'a Ilai Azab Man Dalla Ilai Supaya Orang Orang Pembicaraan Pembicaraan Pembicaraan